Kami dari Gerakan Pemuda Islam akan melaporkan secara resmi Panitia Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang berlangsung di Sumatera Utara Jadi kami datang ke Baris Krim Polri Meminta kepada Polri agar segera adili atau menangkap Para pelaksana KLB Demokrat tidak mematuhi protokol kesehatan Kami meminta kepada Baris Krim agar jangan sebang pilih Dalam menyikapi persoalan prokes kesehatan yang ada di Indonesia Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Muldoko resmi dilaporkan ke Baris Krim Polri karena diduga telah menyebar hoaks Kepala KSP sekaligus ketama Partai Demokrat versi KLB Muldoko resmi dilaporkan LBH Almaun Ke Baris Krim Polri pada hari Selasa 16 Maret kemarin Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Masyarakat untuk Nawa Cita melaporkan Muldoko ke Baris Krim Polri Atas dugaan penyebaran informasi bohong alias hoaks Kami laporkan atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks Kata Direktur Eksekutif LBH Almaun Halid Akbar kepada suara.com di Baris Krim Polri Jakarta Halid Akbar menilai ada unsur kebohongan yang dilakukan oleh Muldoko Karena telah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Berdasarkan KLB Kongres Luar Biasa dari Serdang Sumatera Utara Informasi hoaksnya terletak pada inkonstitusional tadi Dan ilegal sama kita ngumpul rapat-rapat Ayo kita Kongres Partai A dan Partai B bisa saja Yang kami khawatirkan partai-partai lain juga bakal melakukan KLB dengan mekanisme seperti itu Berdasarkan laporan yang sudah diserahkan Kelompok yang juga mengaku dari bagian pengawal visi hukum Nawa Cita Presiden Joko Widodo Berharap kepolisian dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap Muldoko Kami meminta kepada kepolisian sebagai salah satu pengawal Nawa Cita Mampu menjaga netralitas serta berani melakukan pemeriksaan kepada Muldoko Selain itu ia juga berpesan kepada Muldoko agar membuat parpol sendiri Sehingga tidak mencampuri Partai Demokrat Kubu AHY Untuk Pak Muldoko sebaiknya kalau ingin jadi ketua mempartai bikin sendiri Karena AHY itu legal sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM Begitu ucarnya Kesian Muldoko mestinya mundur dari KSP dan melaporkan inisiator KLB ke polisi Muldoko disarankan mundur dari jabatan KSP dan melaporkan inisiator KLB Partai Demokrat Dili Serdang Sumatera Utara ke polisi Hal itu dikarenakan KLB tersebut cacat hukum dan melanggar undang-undang nomor 2 tahun 2011 Tentang partai politik Pada pasal 32 dan 33 undang-undang partai politik itu mengatur mekanisme penyelesaian Jika terjadi perselisihan di internal partai Mereka kelompok KLB tidak melalui tahapan tersebut Kuat dugaan Muldoko terjebak dalam agitasi sekelompok orang yang menjadi inisiator KLB Partai Demokrat Dili Serdang Ujar Direktur Eksekutif Office of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada kantor berita politik RMOL Akibatnya, kata Satyo, Muldoko seakan menjadi korban bujuk rayu orang-orang yang menginginkan kudeta AHY dari Jabatan Ketua Umum Demokrat Pada akhirnya, Muldoko menderita kerugian material, immaterial sekaligus mencoreng citra istana presiden Dimana Muldoko melekat namanya sebagai KSP Dengan demikian, Satyo meyayarankan agar Muldoko melaporkan pihak-pihak yang menjadi inisiator KLB Seperti Darmizal, Johnny Allen, dan kawan-kawan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.